Mari belajar dari Italia. Apa yang sebenarnya terjadi di Italia? Apa yang bisa kita jadikan contoh agar tidak terjadi di Indonesia? Kreatif konten ini berasal dari artikel warga Italia, dipersingkat dan dilengkapi data agar lebih mudah dipahami. Tahap 1, kasus pertama diumumkan. Hah? Itu cuma flu? Apa pentingnya pakai masker? Orang-orang ini cuma lebay. Saya kan sehat, nggak bakal ketularan. Nggak usah panik lah. Tahap 2, jumlah positif COVID-19 mulai naik signifikan. Hah? Cuma beberapa yang kena, yang meninggal pun hanya orang-orang kuasa saja, yang memang udah punya kejadian. Hidup seperti biasa ajalah, acara, nolong-nolongan temen, jalan-jalan temuk, tetap. Lanjut. Tahap ketiga, jumlah kasus meningkat dengan cepat, berlipat ganda dalam satu hari. Tingkat kematian pun bertambah. 7 Maret, lebih dari 5.000 kasus positif COVID-19. Zona merah diperlakukan di Italia. Wilayah yang dikarantina hampir 25% dari luas Italia. Sekolah dan universitas tutup, tapi tempat kerja, bar, dan restoran masih buka. Sementara itu, 75% wilayah lain masih menganggap enteng COVID-19. Anjuran dan cuci tangan ada di mana-mana, tapi sekadar anjuran dan tak banyak yang melakukan. Tahap 4, jumlah kasus meningkat pesat. Sekolah dan universitas ditutup selama sebulan. Darurat nasional pun diberlakukan. Rumah sakit menambah kapasitas, seluruh kamar dibersihkan untuk memberi ruang bagi pasien COVID-19. Tapi tak ada cukup dokter dan perawat. Ada terlalu banyak kasus pneumonia, terlalu banyak pasien perlu ICU, tapi ruangannya sudah habis, ventilator habis. Pada titik ini seperti kondisi dalam perang, dokter harus memilih siapa yang akan diobati berdasarkan peluang bertahan hidup. Itu berarti pasien lanjut usia dan punya penyakit bawaan seperti hipertensi, diabetes, stroke, tidak masuk prioritas, karena tidak ada lagi ruang. Sistem layanan kesehatan seketika runtuh. Tahap 5, 9 Maret mencapai lebih dari 9.000 kasus. Seluruh kota Italia, lockdown. Orang-orang bisa pergi hanya untuk keperluan darurat dan dalam pengawasan ketat. Semua bisnis masih dibuka, karena jika tidak, ekonomi akan runtuh. Itu kebijakan pemerintah. Mulai ada ketekutan. Orang-orang mulai memakai masker dan sarung tangan. Tapi tetap saja, ada anak-anak yang merasa jabuan, masih ingin menginjali. Pergi ke restoran, rame-rame, hangout barang, minum-minum, dan lain sebagainya. Tahap 6, 2 hari kemudian, pemerintah Italia berubah pikiran. Semua bisnis harus tutup. Bar, restoran, pusat perbelanjaan, semua jenis toko, kecuali supermarket dan apotek. Penyebabnya, karena dalam sehari yang positif bertambah lebih dari 2.000 kasus, penduduk yang mau keluar rumah harus mendapat surat izin. Surat izin ini didapatkan dari pos pemeriksaan polisi yang disebar di berbagai lingkungan. Yang melanggar bisa kena denda, 3,3 juta rupiah. Bagi pasien positif yang tidak mau mengkarantina diri, bakal dituntut dengan pasal pembunuhan. Hukuman 1 sampai 12 tahun penjara. 21 Maret, jumlah korban meninggal di Italia terus meningkat melampaui Cina. Sebagai gambaran, luas Italia itu kurang lebih 2 kali ke luar Jawa. Penduduknya lebih dari 60 juta jiwa. Lalu apa yang harus kita pelajari dari Italia? Yuk, mulai dari diri sendiri, mulai dari di ruang aja. Jaga kebersihan lalu isolasi diri dan keluarga. Tidak keluar rumah kecuali sangat penting. Ini saatnya memulai solidaritas. Yang mampu harus mulai membantu yang tidak mampu. Ini adalah bentuk usaha dan doa kita semua. Semoga badai corona ini segera berlalu. Mari memulai kekompakan dengan membagikan informasi ini. Di rumah aja, mari belajar dari Italia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.